Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang anak harus dipersiapkan untuk menjalani kehidupan Sebagai pribadi dalam suatu masyarakat Pendidikan anak telah menjadi topik diskusi para pemikir Islam Beberapa abad silam Juga menjadi diskusi para pakar-pakar pendidikan barang Mengapa demikian? Karena persoalan moralitas merupakan problematika yang tidak bisa dipandang sebelah mata Dan persoalan perilaku adalah komponen yang tidak lepas dari generasi penerus Tetapi hadirin Dekadensi moral telah menembus cincin usia ataupun kasta Sehingga tidak hanya anak-anak yang tidak beradab Orang tua pun tidak sedikit yang tidak beradab Tidak hanya generasi muda yang suka melanggar norma Orang dewasa pun sering tak punya tata kerama Sehingga hadirin Kemerosotan aslam telah meracuni kaum muda Hal tersebutlah hadirin Yang menjadi topik kami Pada ajang Musabah Pohsyaril Quran kali ini Pergi mengaji Membawa Al-Quran Jangan lupa restu Ayah dan bunda Izinkan kami Menyampaikan syarahan Semoga hadirin Hadirin semua Jadi terkesan Hadirin semua Jadi terkesan Dengan judul Membangun generasi Yang berahlakul karimah Dalam konsep Al-Quran Berlandasan uroh arum Ayat 54 Yang berbun Bar'ubbit bahim Minashayim Paniru Anji Bismillahirruhmanirruhim Bismillahirruhmanirruhim Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dia lah yang menciptakan kamu Dari keadaan lemah Kemudian dia menjadikan kamu Sesudah keadaan lemah itu Menjadi kuat Kemudian dia menjadikan kamu Sesudah keadaan kuat itu Menjadi lemah kembali dan beruban Dia menciptakan apa yang dikehendaki Dan dia maha mengetahui Maha kuasa Encik-encik tuan-tuan dan puan-puan Yang kami muliakan Ayat tersebut adalah siklus cerminan kehidupan manusia Yang aruhnya lemah Lalu menjadi kuat Kemudian kembali menjadi lemah Saudara ku Ayat tersebut Menegaskan kepada kita Agar jangan hanya duduk termenuh Berpaku tangan Melainkan harus bangkit berdiri Menyingsingkan lengan baju Melangkahkan kaki ke depan Untuk bekerja Berkerja Dan berusaha Namun kenyataannya hadirin Kita jauh tertinggal dari bangsa lain Amerika sudah mengambang tuana jelajah luar angkasa Eh kita masih di rumah saja Bangsa Jepang sudah membudayakan teknologi Sedangkan kita masih banyak yanglah teknologi Ekonomi kita dikuasai oleh bangsa Cina Sedangkan eksistensi kita Hanya menjadi bangsa yang lemah Sedangkan bangsa yang lemah Akan menjadi penonton Dan menggantungkan diri Kepada bangsa maju lainnya Hadirin Lantas Bagaimana dengan akhlak pemuda Terutama pemimpin kita saat ini Jawabannya Alhamdulillah Masih ada pemuda yang patut diteladani Masih ada para pemimpin yang bisa mengayomi Masih ada alparat yang peduli Semua itu patut disyukuri Walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali Karena masih banyak pejabat yang berjahat Masih banyak politisi yang korupsi Masih banyak aparat yang tidak amanat Dan Masih banyak pemimpin yang bergelimang maksiat Bagaimana mungkin reformasi teraplikasi Sementara para pemimpin kita mengalami dekadensi Reformasi yang kita cita-citakan Malah destruksi yang jadi kenyataan Kesejahteraan yang kita dambah-dambakan Malah kesensaraan yang kita rasakan Hadirin hingga Allah Berfirman dalam Quran Surah An-Disa ayat 9 Yang berbun Waliyah syaladhin alaw taraku min khalbihim Dulliyatan di'afan nukafu alaihim Fahli'at takum Allah Waliyah bulu Kamu la sadidah Fahli'at takum Allah Waliyah bulu Kamu la sadidah Sadaqallahul azim Dan hendaklah takut Kepada Allah Orang-orang yang sekiranya Mereka meninggalkan keturunan yang lemah Di belakang mereka Yang mereka khawatir terhadap Kesejahteraannya Oleh karena itu Hendaklah mereka Bertakwa kepada Allah Dan hendaklah mereka Berbicara dengan tutur kata yang benar Maha benar Allah Dengan segala firmannya Dewan hakim yang terhormat Hadirin yang diberi rahmat Kalau kita perhatikan ayat tersebut Kata lemah Mengandung tiga pengertian Yang pertama Lemah akidah Yaitu Keyakinan generasi muda kita Terhadap Allah Sangat menipis Bahkan bisa hilang Lantaran kurangnya perhatian kita Terhadap pendidikan agama Mari kita sadari Kita sebagai orang tua Hendaknya memberikan pendidikan agama Sejak usia dini Otomatis Generasi-generasi muda kita Yang tangguh keimanan Cinta dengan masjid Gemar mengaji Dan suka beribadah Yang kedua Lemah ilmu pengetahuan Yaitu Generasi-generasi yang balas Menuntut ilmu Mujibnya menipu Karena menyambut Menolong orang tua tidak mahu Minta uang nomor satu Yang ketiga Lama ekonomi Yaitu Kemiskinan yang menimpa generasi muda kita Disebabkan kemalasan Kurangnya usaha dan juga ihtiya Hanya berserah pada nasinya saja Saudaraku Ada sebuah ungkapan mujahid Islam Yang mengandung semir dan sugesti Yang tertuang di dalam kitab Al-Bidayah Juj tujuh Karangan Al-Hafif Al-Fidda'i Benukai Yang berbunuh Jika malam bagaikan rohid-rohid yang rajin beribadah Namun jika sang fadar menyingsin Laksana serigala bersimbah peluh Berkuah keringat Mencurahkan segala potensi Untuk berkarya Saudaraku Inilah konsep Islam Yang berhasil memberikan peran yang jitu Dan energisitas kepada umat terdahulu Sehingga mampu menguasai peradaban dunia Lalu Bagaimana dengan umat Islam saat ini Dr. Ismail Sabeni Hamda Seorang pengamat sosial mengatakan Umat Islam saat ini Merupakan bangsa yang tertinggal Jika dipandingkan dengan bangsa-bangsa maju lainnya Kita jauh tertinggal dari Amerika yang liberalis Kita jauh tertinggal dari Rusia yang komunis Kita jauh tertinggal dari Korea yang komposionis Bahkan Kita jauh tertinggal dari Jepang dan Cina yang komunis Hadirin kenapa hal itu bisa terjadi Jawabannya Karena generasi kita masih dililit dengan mental-mental apatis Statis Pesimis Bahkan mental-mental pornes Oleh karena itu Wahai umat Islam Wahai bangsa Indonesia Bangkitlah Hiasilah masa depan dengan rajin dan biat bekerja Tinggalkan kemalasan Ukir prestasi Ingat Insan pemalas Tidak akan merasakan manisnya madu Melainkan tenggalan Dalam pahitnya empenuh Hadirin Proses perbaikan hanya bisa terjadi jika kami Saudara-saudara Dan seluruh komponen bangsa Menerapkan revolusi mental sesungguhnya Saatnya kita bangsa Indonesia Kian berusaha dengan etos kerja yang tinggi Agar gelap dapat menciptakan perubahan Terhadap bangsa ini Jika tidak kita Siapa lagi Jika tidak ini Bila lagi Insya Allah Akan terciptalah pemuda yang berkualitas Dan beraglakul karimah Serta berpedomankan pada Al-Quran Hadirin Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Akhirnya Sungguh sedap tempoyak dirian Kalau dimakan berkawan Kawan Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nomor berserta keempat giliran kedua Nomor undian berserta keempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'ayyah dillahu falamudillalah Wa ma'ayyudilhu falah hadiyalah Ash'hadu an la ilaha ilallah Wa ash'hadu anna muhammad rasulullah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat hadir di aula yang kita cintai ini dalam rangka pekan kreatif rahis dan mabid akbar semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridoi, memberkai acara tersebut amin amin ya rabbal alamin dan di luar pula kita berselawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin dan juri yang agung dan biaya kesana beserta teman-teman yang saya cintai kerana Allah subhanahu wa ta'ala masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan penuh dengan cita-cita penuh dengan romantika kehidupan yang indah masa muda dihiasi dengan untuk fisik yang kuat berjalan masih cepat pendengaran masih akurat pikiran masih cermat wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di tokoh-tokoh terdekat oleh karena itu pantas bila para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara sebab terbukti sejak daman dahulu sampai sekarang dan yang akan datang sesuai fitrohnya pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara penurut estafet perjuangan bangsanya sebagaimana Syekh al-Mustafa al-Golai ini seorang pujana Mesir mengatakan sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda laustan umat pada kaki-kaki mereka kedapat kehidupan umat mengingat betapa pentingnya peran remaja pemuda sebagai generasi penurut bangsa dengan kesempatan baik ini kaki mengangkat tema membangun ahlak pemuda sebagai tonggak pembangunan Islam dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim Aku melindungi kepada Allah Dari godak syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maafu ngasih Dan takutlah kepada Allah Orang-orang yang seandainya meninggalkan Di belakang mereka anak-anak yang lemah Yang mereka khawatir Terhadap bersajar mereka Oleh sebab itu Tidaklah mereka bertakwa kepada Allah Dan tidaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar Hadirin Dewan juri yang agung dan jaksana Beserta teman-teman yang saya cintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Imam Hafiz Imanuddin Abu Al-Fidah Ibn Kasir Dalam tafsir Al-Quran yang azim Menyebutkan Menurut Ibn Akbas Ayat ini turun berkenaan Seorang tua berwasiat kepada anaknya Yang mana wasiatnya itu Mengandung kemudaratan baginya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Kepadanya untuk merubah wasiatnya Kepada ketakuan Allah dan kebaikan Profesor dokter B.J. Habibi Pernah mengatakan Ada lima kelemahan yang harus kita hindari Sebagai generasi muda Lemah fisik Lemah harta Lemah ilmu Lemah semangat hidup Yang paling kita takuti Lemahnya ahlak Hadirin Jika kelima kelemahan ini melekat Pada generasi penutbangsa Saya yakin Mereka bukan pelopor pembangunan Melainkan virus pembangunan Penghambat pembangunan Bahkan penghancur pembangunan Padahal hadirin Negeri yang kita cinta ini Sejarah telah membuktikan Sejak tahun 1908 Berbagai macam kebangkitan nasional Dan menjelang detik-detik Kemerdekaan dikemenangkan Berbagai organisasi kepemudaan Seperti persatuan pelajar Stofia Rikoro Dharma Yang islamikon Bahkan kita mengenal Budi otomat pemuda karsmatik Mereka semua menjadi The Grand Old Man Istilah Bung Karna Stuttgriber Bahkan The founding father Pendiri penggerak Meraih kemerdekaan Hadirin Ganjuri Dan agung sana Beserta teman-teman Yang saya cintai Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai contoh Generasi remaja Pemuda Penerus bangsa Mari kita renungkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surah Al-Kahfi Ayat 13 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Nahnuna kussu alaika nabahum bilhaq Innahum fitiatun amanu birabbihim wajidanahum huda Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Kami kisahkan kepada Muhammad Cerita ini dengan benar Sesungguhnya Mereka adalah pemuda-pemuda Yang beriman kepada Tuhan mereka Dan kami tambah pula Petunjuk untuk mereka Oleh sebab itu Remaja dan pemuda Selaku generasi penuh karsat Marilah kita sing-singkan tangan Langkahkan kaki ke depan Bekerja dan bekerja Apabila hal ini kita aplikasikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan meridoi dan memberkahi Bangsa yang kita cintai ini Sebagaimana Doktor Muhammad Sulaiman As-Kori dalam sebatnya Tafsir min padil kodil Dijelaskan Bekerjalah Suai skill Masing-masing Dan setidaknya Ada lima olah yang harus kita lakukan Yakni Oleh rasa agar ilmu melekat Oleh rasio agar ilmu meningkat Oleh raja agar badan sehat Oleh usaha agar ekonomi meningkat Dan oleh kinerja agar produktivitas meningkat Hadirin Jika kelima potensi ini melekat pada generasi muda Mereka tentu bisa melanjuti Estafat perjuangan bangsa Dan meraih prestasi yang gemilang di masa yang akan datang Hadirin Dan juri yang agung dan jaksana Beserta teman-teman yang saya cintai Karena Allah Dari orang tersebut Kita dapat mengambil kesimpulan Bahwasannya Pemuda merupakan Generasi penuh bangsa Haruslah memiliki Nilai juang yang tinggi Rasa tanggung jawab yang penuh Atas keberlangsungan Nusa, bangsa, dan agama Hal ini juga Merupakan tanggung jawab kita semua Tidak meninggalkan generasi Yang lemah fisik Mental maupun intelektual Hadirin Dan juri yang agung dan jaksana Beserta teman-teman yang saya cintai Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Hidup sendirian tanpa seorang kekasih Cukup sekian dan terima kasih Segala hilaf dan salahnya Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kebenaran multa dari Allah Kesalahan itu datang dari kami pribadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam